ini kalau aku rasain kayak ada rasa buah dan minyak jadi kayak permen mil-mil-mil-tendera halo teman-teman welcome back to my channel kembali lagi di channel Gila Bibi teman-teman ada yang pernah ke Thailand belum? aku dong belum pernah juga halo tempat negara Thailand ada di sini nih kali ini aku mau review beberapa jajanan yang berasal dari negara Thailand tara ini dia teman-teman wow jadi ceritanya itu kemarin aku lagi ke market ke rumah gitu terus aku menemukan jajanan yang berasal dari Thailand tapi ini sebenarnya familiar ya teman-teman ini kayak jajanan-jajanan kayak biasa cuman aku baru tahu kalau ini dari Thailand wow wow ini buktinya itu Thailand sama ini nih Thailand sama ini teman-teman Thailand dan kalau ada huruf-huruf tulisan kayak gini ini tuh dari Thailand ya oke ini ada gajahnya gajah putih ini adalah simbol negara Thailand tapi diproduksi di Indonesia teman-teman tuh gak salah deh pengen nyobain nyobain yang mana dulu ya ini dulu deh teman-teman aku penasaran bentuknya soalnya agak aneh teman-teman ini sih katanya gak seasem asemnya Indonesia yuk langsung aja kita coba aja yuk coba ini dia wow teman-teman teman-teman gitu ya bentuknya bismillahirrahmanirrahim enak teman-teman ini kayak karena aku baru pertama kali coba teman-teman lejah itu gak seasem asemnya Indonesia tapi menurutku ini tuh udah asem banget bruh aku langsung mau pilih ini ya teman-teman ini namanya mogu-mogu rasa leci disini kayak ada nata deko punya gitu sih teman-teman ini namanya rahim teman-teman pasti udah tau kan rasa deko ku itu teksturnya kayak gimana si warnanya tuh kayak lembut tapi jangan menyaluk aja jeling itu lah teman-teman kayak tidur tapi rasanya rasa deko ku ini enak kita ambil sedikit Bismillahirrahmanirrahim hmmm hmmm ini tuh rasanya kayak belum berlalu bisa cuman lebih crunchy terus lebih asin gitu pokoknya lebih enak maka sekarang aku mau coba ini permen teman-teman aku mau yang rasa mana dulu yang ini dulu deh teman-teman teman-teman ada zippernya jadi kalau kalian udah habis bisa langsung ditutup lagi teman-teman wow becuk belakangnya terus aku mau coba terus aku mau coba yang warna peach hmmm harumnya enak ini bolongannya kecil gitu teman-teman kalian kalau mau nyium baunya kesini aja mampir hei teman-teman enak teman-teman ada asem-asemnya dikit cuman tadi yang merasa lemon itu lebih asem ya disini kayak rasa peach cuman gak peach peach banget gitu teman-teman ada mini enak jadi yang atas sama bawahnya itu beda jadi yang atas itu warna tinggi yang bawahnya itu warna putih gitu teman-teman tuh melon 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 mau salah itu teman-teman ini ini ada berapa bucuk sih coba 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 kelaran semua dulu ya penuh oh 12 ya teman-teman oh kayanya 12 gram teman-teman asya kita coba ayo kita coba ada yang manirahim ini kalau aku rasain kayak ada rasa buah dan minyak jadi kayak permen militer gitu loh teman-teman jadi enak jadi yang putih itu rasa min ya kalau yang ini tuh rasa buahnya jadi seger di mulut gitu ini emang sengaja jadi buat kayak gini biar kayak seger gitu ya teman-teman kayak buah asli oke coba ini yang rasa semangka hmm harumnya semangka banget karena bentuknya yang ini bulat teman-teman bismillahirrahmanirrahim sama kayak tadi yang bulat enak banget rasa buahnya itu kerasa banget itu loh teman-teman ini ini bentuk oval ya teman-teman tadi salah ini juga teman-teman enak yang terakhir kita mau coba minuman dari tayla kegila teman-teman ini tuh milky cuma kayak teh tarik gitu loh teman-teman milky tapi rasanya rasanya kayak leh tarik itu enak teman-teman dari minuman dua ini aku yang paling suka itu yang mogu-mogu teman-teman dan ini enak oke teman-teman oke teman-teman segitu dulu video aku video aku hari ini semoga video aku hari ini menghibur kalian semua yang ada di rumah bagi teman-teman yang suka video aku silahkan di like komen share dan subscribe bye-bye teman-teman assalamualaikum see you next time terima kasih atas support nyamak selamat menikmati kok gak dapat-dapat ya Terima kasih.